Pemirsa antusias masyarakat Kabupaten Batanghari dalam mengikuti pemilu 2019 cukup tinggi. Namun sebagian masyarakat mengaku banyak kebingungan serta kesulitan dalam mencari pilihan calon DPRT yang akan dicobosnya karena surat suara akan dipilih cukup banyak dan tulisan cukup kecil. Sejak dibukanya TPS pukul 7 pagi, berdasarkan pantauan di Kabupaten Batanghari, masyarakat sudah berdatangan dan mengantri ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Salah satunya di TPS Kecamatan Muara Bulian, antusias masyarakat dalam mengikuti pemilu 2019 ini sangat tinggi. Namun demikian, terdapat sedikit kendala pada pemilu 2019 ini. Berdasarkan pantauan, terdapat antrian yang cukup lama, dikarenakan lamanya proses pencoblosan yang disebabkan banyaknya masyarakat yang kebingungan dalam melakukan proses pencoblosan. Sebagian masyarakat ada yang buta huruf dan sudah paruhbaya kesulitan untuk mencari calon yang akan dipilih, sehingga di dalam bilik suara tersebut harus memakan waktu yang cukup lama. Untuk presiden kan kita bisa udah ngelalin, jadi ya nggak susah. Kalau yang lainnya itu yang susah. Jadi kesulitannya kita dalam milih apa tadi? Iya, dalam milihnya kesulit. Milihnya DPR ini, Kabupaten, yang DPR di sini, ini susah banget. Berarti kalau untuk presiden kita sudah... Kalau presiden kan sudah cuma dua calon kan, dia ucapkan kalau orangnya, jadi nggak begitu. Berapa lama di TPS pas nyoblos tadi ada sampai lima menit? Kurang lebih segitulah. Kurang lebih ya. Nama ibu? Kalau orang tua ya memang bingung lah. Karena ya di sini tadi dari pagi bisa tengok itu rata-rata satu orang ada lima menit bahkan lebih. Karena mau membalikkan bukaan itu... Nyari namanya kalau yang nggak tahap kan. Apa itu? Gambar harus hafal gambar partainya. Berarti kita susah apa ya? Susah banget. Agak susah. Hal ini juga diakui Ketua TPS 06 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian Husairi. Dirinya mengakui memang terdapat antrian dan sebagian pemilih yang kebingungan mencari caleg yang akan dipilihnya. Mayoritas warga yang kesulitan merupakan warga yang merupakan pemilih buta huruf dan sudah berusia lanjut. Sehingga dalam melakukan pencoblosan harus memakan waktu lima menit lebih di dalam bilik suara. Waktu membuka kertas dan juga karena mungkin terlampau banyak pilihan kita, maksudnya pilihan itu ada lima suara, kertas suara. Jadi agak sedikit bingung untuk melipatnya. Kalau untuk memilihnya alhamdulillah luar biasa. Banyak yang kebingungan juga Pak ya? Iya banyak juga. Ada juga yang bingung mencari ada nama. Kalau ada foto alhamdulillah sudah cepat.